Duduk, tenang, bersilah begitu kan Kemudian mulai menciptakan ketenangan di dalam pikirannya Nah kemudian ketika sudah tenang bisa diniatkan Diniatkan untuk apa? Diniatkan untuk mendownlah segala keberlimpahan yang ada di alam semesta Mengizinkan dirinya berlimpah Mengizinkan dirinya mendapatkan karunia yang baik Mengizinkan dirinya hidup harmoni dengan alam semesta Mengizinkan dirinya untuk mendapatkan berbagai macam rezeki dalam bentuk apapun Entah itu bisa kesehatan, semakin sehat Entah itu terkait dengan kebahagiaan, semakin bahagia Entah itu terkait dengan kerjaan, kerjaan yang bisa lantar Entah itu terkait dengan bisnis atau usahanya Usahanya bisa lebih baik lagi dan sebagainya Jadi ketika Anda melakukan meditasi dengan cara Anda sendiri Maka Anda bisa dengan mudah untuk mengizinkan diri Anda berlimpah Mengizinkan segala rezeki apapun itu hadir dalam diri Anda sahabat Maka dari itu, silakan sahabat Anda bisa lakukan meditasi Anda bisa dengan cara apapun baca sholawat Bahkan dengan sholat pun Anda bisa mengizinkan segala keberlimpahan itu hadir dalam diri Anda Dalam kehidupan Anda dan sebagainya Sekali lagi sahabat, silakan Anda lakukan meditasi Bukan meditasi itu produk dari agama itu Bukan itu hanya istilah saja Tujuannya hanyalah untuk merelaxasi Atau mengizinkan pikiran Anda Untuk menciptakan kondisi pikiran Anda bisa tenang, bisa hening Sehingga gelombang otak Anda itu bisa turun Yang semula beta jadi alpha kemudian ke beta Dan kondisi beta inilah kondisi yang sangat bagus Untuk bisa memperolehkan pikiran bawah sadar kita